Shalom saudara sekalian, selamat malam Saya akan membacakan satu kebenaran dari Masmur Fasal yang pertama Ayatnya yang pertama sampai kedua Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencempol Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Saudara Ayat ini hendaknya mengingatkan kita Agar kita tidak duduk Berkumpul dengan para pencemoh Sebab apa yang dibicarakannya itu Tidak memberkati Bahkan akan merusak Cara berpikir Pikiran dan hati kita Apalagi kalau yang dibicarakan itu Bukan kebenaran Fitnah dan sebagainya Makanya yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya adalah Firman Tuhan Dan yang merenungkannya siang dan malam Orang yang kesukaannya berkumpul dengan pencemoh Ia pasti lambat atau pasti akan menjadi pencemoh juga Tapi kalau orang kesukaannya adalah firman Tuhan Dan merenungkannya siang dan malam Itu artinya ia tetap di dalam firman Maka Hidupnya akan sesuai dengan firman itu Jadi hidup ini adalah pilihan Apakah kita mau Berteman dengan para pencemoh Lalu menjadi pencemoh Ataukah Kita mau merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Tentu saja Melakukannya juga Sehingga seluruh pikiran kita Diwarnai dengan kebenaran Sehingga seluruh perasaan kita pun Diwarnai dengan Kebenaran Inilah hidup yang berbahagia Demikian kata pemasmur Jadi Kita berbahagia atau tidak Tergantung dengan siapa kita bergaul juga Oleh sebab itu Malam ini Kita diingatkan agar Bergaul Dengan orang benar Dan kita kesukaannya adalah firman Tuhan Yang merenungkannya siang dan malam Kiranya ini Bisa menemani Bapak Ibu tidur malam Istirahat malam Istirahat jiwa dan tubuh kita Sehingga besok pulih bangun dengan segar Dan hidup benar Bagi Tuhan Selamat beristirahat Selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua